Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 harus pakai kompresor PCP atau pakai pompa PCP bisa tapi harus cepat benar-benar cepat ya teman-teman untuk pada waktu ngisi anginnya seperti itu mantep oke sekali Nah untuk pengisian anginnya yang penting ini pakai mini coupler jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya terus untuk melihat tekanan anginnya di manometernya ini manometernya ada di sebelah kiri sini mantap sekali ya teman-teman untuk merawat tabunya yang kedua kalian bisa isi di amannya saja aman anginnya 2700 2800 PSI jangan sampai dilebihkan kalau sampai lebih nanti kalian yang enggak kuat itu ada di silnya ya teman-teman sil yang menahan angin soalnya sil terbeda dari karet kalau dia tidak bisa menahan anginnya Nah itu bisa copot untuk silnya ya bisa rubik jadi mengakibatkan ada rubikan seperti itu Oke itu dia untuk perawatan tabungnya dan untuk bahan tabungnya tabung bucap ini banyak dari Dural ya teman-teman bukan dari stainless bukan dari titanium terus bukan juga dari seamless tapi ini banyak dari Dural seperti itu ini banyak pakai Dural tabung bucap 500 CC untuk OD tabungnya odiameter luarnya menggunakan OD 60 cm mantap sekali Oke untuk laras ya teman-teman larasnya ini menggunakan laras baja laras baja banyak baja ya teman-teman ini laras baja dari laras krokodil sendiri ini ya teman-teman mantap sekali panjangnya kurang lebih ini 60 cm mantap sekali ya teman-teman ini panjang 60 cm jarak ideal bisa 40-50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya seperti itu nah ini larasnya menggunakan panjang kurang lebih 60 cm mantap sekali ya teman-teman untuk larasnya peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules jadi kalau selain Hercules kurang cocok kurang cocok soalnya disini udah kita tes semuanya ada dari JBS barakuda GIS terus ada juga yang lainnya lagi ada roket juga kita udah tes semuanya yang cocok pakenya Hercules seperti itu ya teman-teman jadi ini cocoknya Hercules ya Hercules terus jangan diganti-ganti pakai peluru-peluru lainnya mantap sekali Oke di luar larasnya ini juga udah dilengkapi dengan serobong-serobong ini pakai serobong-serobong OD19 mantap sekali jadi larasnya udah terlindungi ya ini larasnya agak mudah perkaratan Nah untuk perawatan larasnya teman-teman kalian bisa isi minyak sayur atau oli dari depan sampai belakang terus ditembakkan ya itu perawatan larasnya biar bersih kalau ada sisa bekas peluru yang habis menembak Nah itu bisa keluar jadi biar bersih di dalamnya kalian bisa isi minyak sayur atau oli seperti itu mantap oke sekali ya teman-teman seperti itu biar larasnya bersih untuk di dalam larasnya kalau kotor itu sering ada terjadi yang akurasinya jadi berbeda seperti itu mantap sekali ya teman-teman jadi seperti itu oke Nah untuk perawatan laras yang kedua yang penting kalian jangan sampai gabi jangan digontak ganti untuk pelurunya kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus kalau kalian paksa diganti nanti terjadi ngaca alurnya cepat rusak seperti itu ya teman-teman jadi jangan digontak ganti untuk peluru tasnya seperti itu mantap sekali ya itu perawatan larasnya Nah ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman kalau di CVS door kaliber 4,5 meter aja nggak ada yang lebih dari 4,5 mm di luar sana juga udah terbukti kalau ada yang bisa menumbangkan babi ya teman-teman jadi 4,5 mm ada yang bisa menumbangkan babi kenapa harus yang pakai besar yang lebih dari 4,5 mm dan itu barengnya juga ilegal kalau 4,5 mm ini semuanya aman legal di Indonesia ya teman-teman jadi aman dan juga kita ada bawakan STKS surat tanda kepemilikan senapan udah ada izinnya juga seperti itu oke ya teman-teman jadi aman-aman saja untuk kaliber 4,5 mm kalau kalian ganti 5,5 mm lebih yaitu resiko yang ditanggung anda sendiri di sini menyediakan hanya 4,5 mm 4,5 mm tapi powernya ini juga oke sekali bisa buat menumbangkan babi juga pasti akan tumbang seperti itu ya jadi untuk pelurunya ini cocoknya pakai Hercules buat berburu babi juga oke sekali buat berburu topai buat berburu burung juga mantep banget apalagi bocap ini memang identik bisa jarak jauh seperti itu ya teman-teman jadi mantep sekali ya jadi ini oke banget larasnya pakai kaliber 4,5 mm buat bikin juga cocok buat jemol game pun juga cocok sekali ya mantep banget nah untuk chambernya ini menggunakan chamber dari bahan Dural seri 6 pembuatan semi-sensi chambernya pakai chamber monolet ya teman-teman dalamnya masih menggunakan dalaman bajah atau Dural nah ini chambernya menggunakan chamber monolet seperti itu ya teman-teman ini chambernya menggunakan chamber monolet banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalamnya masih dalaman bajah atau Dural oke untuk tarikannya dia menggunakan tarikan sheet lever mantep banget bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot oke untuk letakkan sel kokang pun juga ada di sini ya teman-teman kan sel kokang ada di sebelah kiri sini juga mantep sekali oke tergernya ini menggunakan trigger match udah ada safety trigger juga nah ini triggernya menggunakan trigger match udah ada safety trigger kalau dorong ke kanan dia normal kalau ke kiri nah dia akan ngunci seperti itu mantep oke sekali jadi seperti itu ya teman-teman dan untuk setelan powernya ada di belakang sini nah ini setelan powernya hampir full ini kita dengarkan suaranya wah suaranya mantep sekali ya teman-teman mantep banget powernya juga terjamin baik-baik pasti akan tumbang kalau kena area fatalnya seperti area kepala hidung terus mata area intimnya juga pasti akan mati kalau kena area fatalnya mantep sekali ya oke banget ini powernya bisa disetel kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit kalau diputar ke sebelah kanan dia powernya tambah kenceng tambah joss lagi ya teman-teman jadi oke banget kalau pengen nyetel power itu sambil ditembakkan sambil ngetes akurasi ya teman-teman kalau kalian nggak nyetel powernya hanya ditembakkan saja nah itu kurang enak sambil diisi peluru sambil dites akurasinya yang cocok dipas di hati itu bagaimana untuk kalian seperti itu soalnya beda setelan power beda juga untuk jarak akurasinya terus juga beda akurasinya nah dia ke kanan ke bawah atau ke atas ya teman-teman kalau ditambah powernya seperti itu ya mantep banget untuk popernya teman-teman dia menggunakan popor bolong mantep sekali menggunakan popor bolong ini banyak dari kayu mahoni ini kayu mahoni semuanya ada yang popor bolong ada juga yang popor klasik oke jadi seperti itu ya teman-teman ini popernya banyak dari kayu mahoni oke untuk harganya tadi saya evokan harganya dua jutaan ini harganya harga normal ini kita banderol di harga tiga juta tiga ratus sekarang lagi promo potongan harga menjadi dua juta lapan ratus lima puluh ribu rupiah saja harga dua juta lapan ratus lima puluh bonusnya meliputi ada bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes magajian perdam sama STKS seperti itu ya teman-teman harga tersebut belum sama ongkir belum sama pompa belum sama teleskop bonusnya hanya seperti itu tadi harga cukup dua juta lapan ratus lima puluh ribu rupiah saja oke stok kredi ini ada tinggal sekitar lima unit saja siapa cepat dia yang dapat untuk unit senapan angin pocap efek rokodil ini ya teman-teman harganya cukup dua juta lapan ratus lima puluh ribu rupiah saja ya oke mantap sekali sekarang lanjut kita yang ke efek lokajaya nah ini yang efek lokajaya ini nah ini yang bikin beda dari unit efek rokodil yaitu dari segi chambernya teman-teman chambernya agak lebih tebal dari unit efek rokodil tadi dan juga meskipun bedanya itu ada juga beda yang lain mungkin itu dari laras ya larasnya ini menggunakan laras spesial dari lokajaya ya teman-teman mantap sekali jadi cara idealnya bisa 60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya untuk pelurunya cocoknya sama pakai peluru Hercules ya teman-teman di cocoknya sama pakai peluru Hercules jadi bedanya di situ ya teman-teman kalau tadi efek rokodil memang agak lebih standar lagi ya teman-teman kalau efek lokajaya ini ada spesialnya dari larasnya ya mantap sekali untuk bahan larasnya menggunakan laras beja pakai od13 alur 12 panjangnya kurang lebih ini 60 cm ini juga cocoknya pakai peluru Hercules untuk perawatan larasnya juga sama seperti kayak tadi ya teman-teman bisa diisi minyak sayur atau oli dari depan biar sampai belakang terus ditembakkan nah itu biar bersih untuk dalaman larasnya seperti itu itu perawatan yang pertama yang kedua kalian bisa jangan digotak ganti pelurunya ya ya kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus jangan digotak ganti pakai peluru-peluru lainnya mantap sekali seperti itu oke untuk tabungnya sama ini menggunakan tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI untuk perawatan tabungnya sama yang penting kalian jangan sampai nol ya teman-teman habis menembak disisakan minimal angin ada di 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu dan untuk mengisi anginnya diamannya saja 2700-2800 PSI jangan dilebihkan kalau dilebihkan agak bahaya soalnya sering terjadi kebocoran nanti sil kalian yang gak kuat harus kontak ganti sil terus seperti itu ya teman-teman jadi ini mengisinya diamannya saja 2700-2800 PSI ini tak sama-sama tabungnya Venom tabung 500 cc kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI dan untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih menggunakan dalman bejak atau Dural yang bikin beda dari efek krokodil tadi ya itu dia tebal chambernya beda dengan efek low kajai ya ini mantap sekali seperti itu ya teman-teman untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever ini juga bisa pakai packaging dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman seperti itu untuk manometernya ada di chamber sini manometernya ada di sebelah kanan untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri disini mantap sekali ya teman-teman oke sekali untuk triggernya dia udah menggunakan trigger klasik udah ada safety trigger kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi tapi untuk setelan power juga ada di luar sini nah ini setelan powernya kalau diputer ke sebelah kiri dia powernya agak irit kalau diputer ke sebelah kanan dia jadi powernya jadi keras ini agak setelan yang agak mau full full power ya nah itu suaranya menggelegar sekali mantap sekali ya teman-teman buat big game juga cocok buat small game juga cocok sekali meskipun pakai kali ber 4,5 mm tapi kalau buat berburu hama babi hama tupai atau yang lain pokoknya ini cocok sekali meskipun harganya cukup 2 jutaan saja 2 juta lebih ya teman-teman ini udah mendapatkan bocap Fx ya ada Fx krokodil sama Fx low kajai ya ini untuk popernya ini ready ada poper klasik ada poper kayu maunik banyak dari kayu maunik juga ini juga udah ada setelan pipinya kalau yang Fx krokodil nggak ada setelan pipinya kalau ini ada setelan pipinya mantap sekali ya teman-teman jadi seperti itu oke untuk harganya Fx low kajai ini kita bandrol di harga normal ini harga normalnya 3.400.000 rupiah sekarang turun harga menjadi 2.950.000 rupiah saja harga 2.950.000 rupiah peluru tes magazin perdam sama STKS harga tersebut belum sama ongkir belum sama pompa belum sama teleskopnya juga mantap sekali ya teman-teman harganya cukup 2.950.000 rupiah saja oke untuk masalah garansi nah ini yang sering diwaspadai teman-teman masalah garansi ada juga garansinya ada garansi akurasi 1 minggu garansi tabung 2 minggu nah untuk garansi akurasi itu menemuti kalau ada terjadi ngacak ya teman-teman nah itu terjadi ngacak dalam waktu 1 minggu kalian bisa mengembalikan ke sini juga bisa kita ganti larasnya juga bisa itu dalam waktu 1 minggu itu ya teman-teman kalau senapan udah sampai udah dipakai dan juga udah di unboxing yang penting kalian kalau sampai sana barangnya itu ada video unboxingnya ya teman-teman kalau dibuka dulu baru bayar itu gak bisa ya memang harus dibayar dulu baru dibuka yang penting kalian ada video unboxing kalau gak sesuai dengan barengnya kami yang tanggung jawab kalau ada yang kerusakan kami yang tanggung jawab juga seperti itu dan untuk garansi tabung ini meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau jambernya yang pecah itu dalam waktu 2 minggu itu ya teman-teman tapi kalau pecah semuanya gak ada ya teman-teman paling hanya bocor kalau bahan bocor itu memang hal wajar ya hal bocor apalagi ini senapan buatan manusia bahannya juga dari karet menahan angin sampai beribu-ribu PSI itu ada kebocoran memang hal wajar dari segi falop juga biasa apalagi dari segi silaras yang biasanya pada copot ya teman-teman buat kalian yang masih pemula pada waktu menembakkan seat levernya itu minimal dipentokkan dulu ya teman-teman biar kalau waktu menembakkan mbak silarasnya gak copot seperti itu guys seperti itu ya teman-teman jadi untuk menembakkan seat levernya dikembalikan seperti semula sampai menetap seperti itu ya teman-teman jadi biar aman dan juga silarasnya juga awet seperti itu itu yang sering mengeluh teman-teman ya pada sering mengeluh dia silarasnya pada copot tapi itu benerinya gak sulit kok nanti ada admin kita yang sering memandu memang agak lama balesnya tapi kita tetap tanggung jawab seperti itu ya teman-teman mantap sekali seperti itu itu dia bocap 2 jutaan yang ada di CVS ini oke terima kasih kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jamul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah salam setelah dari CVS untuk senapan angin terbesar kedua di dunia sangat senapan angin ya CVS selamat menikmati